ya ini free vacuum with car wash purchase jadi apa namanya anda bersihkan sendiri mobilnya setelah apa vakum bersihkan mobilnya disitu jadi habis dicuci tapi anda bersihkan sendiri disini mungkin lebih murah angkusnya saya pikir oke guys ini aku ada di KJRI konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Houston ya nah ini guys kalau di Amerika itu yang namanya pom bensin itu selalu ada convenience store nya disini ya tergantung ada yang ini kan besar termasuk nih terus disini mesti ada restoran Yanta McDonald atau Subway kayak gitu jadi sambil ngisi bensin kalian bisa beli apa minuman beli snack-snack gitu atau rokok atau apa minuman atau whatever guys ini di Buffy Restoran ini King Buffy namanya di apa dekat sini di Tombow Texas saya ngambil ini ada udang chicken 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 saya memang tidak terlalu suka makan apa sapi saya lebih suka makan ikan ayam dan udang kayak gitu ya tapi udangnya jangan banyak-banyak bahaya uh cicipi dulu nih guys ini kayak gini bufet itu sekitar ya ya paling 12 gitu lah 12 dolar 12 dolar berarti sekitar berapa tuh ya 17 18 18 180 ribu rupiah lah ini supnya enak nih supnya enak nih supnya sweet and sour gitu kecut-kecut gimana ada tokonya itu enak nih Emp consuming kita 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 selamat menikmati halo, apa kabar semuanya dimanapun anda berada guys, terima kasih anda sudah mampir di channel saya di Martin R. Indokaboy dan saya juga terima kasih buat anda semua karena anda sudah membagikan channel saya ini ke banyak medsos gitu ya dan juga saya dengar sudah masuk ke media massa ya disana ya saya kali ini akan ngobrolin yaitu tentang ada satu seperti traktor gitu, robot gitu yang bisa menggerakkan mobil itu untuk berpindah ke lain tempat gitu dan ini namanya mobil home gitu ya jadi saya membicarakan tentang mobil home maksud saya nah di Amerika mungkin itu sudah biasa tapi mungkin di Indonesia tidak pernah anda lihat apa itu mobil home mobil home ini bisa berpindah-pindah tapi tidak berpindah-pindah seperti mobil RV ya yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik anda bisa mau kemana gitu itu namanya RV, recreational vehicle gitu ya seperti punya saya, tapi lebih besar kalau saya ini kan kecil gitu ya ini disebutnya camper van gitu ya nah, dengan mobil home ini yang jelas pasti lebih murah dari rumah biasa gitu kalau nggak salah itu kemarin saya tanya itu sekitar 34 ribu itu yang bekas itu yang ada dua kamar gitu nanti akan kita lihat sama-sama dan kita akan lihat prosesnya bagaimana juga mereka memindahkan mobil itu ke tempat yang lain dan nanti akan saya tunjukkan ada beberapa apa namanya perumahan mobil home yang sudah ditempati oleh banyak penghuni oke guys, terima kasih saya tidak akan panjang lebar dan di subscribe channel ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi memberikan tips-tips ataupun pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di Amerika ini untuk saya bisa bagikan kepada anda semua tentunya hal yang positif gitu ya oke, terima kasih dan ciao kita akan saksikan video bersama-sama nah, ini coba kita masuk di sini ini adalah perumahan mobil home ya, ini mobil home ini kalau anda lihat tuh itu ini bisa diangkat gak? itu kayak modelnya kayak panjang kayak kontainer gitu gitu dan ini bisa dipindahkan gitu pakai trailer kalau anda mau pindah ya bisa gitu cuman ya mereka untuk pindah itu kan butuh biaya ongkos gitu jadi ya agak agak boleh dibilang apa ya ya gak gampang pindah-pindah gitu nah ini guys, coba lihat guys ini mobil home nih guys ini dipindah nih rumahnya itu ada rodanya jadi bisa dipindah kemanapun mau anda itu biasanya diderek sama truk yang gede biasanya kalau nanti mau dibawa kemana gitu guys rumah-rumah mobil home dalamnya bagus nih guys gitu ya kayak rumah-rumah biasa gitu nah itu kalau anda lihat itu itu mau dipindah itu apa namanya mobil homenya dan itu mobil yang kepalanya mobil itu apa truknya itu untuk dia ngederek itu yang mobil home tadi itu udah itu itu lagi diarahkan ke sini coba lihat nah guys kalau kita lihat ini gak coba ini kamar-kamarnya disini nah itu kamarnya jadi nanti kita tinggal pasang ada dapur tuh ada kamar mandi disitu ini lumayan gede gitu ada berapa tuh 1,2 1,2,3 3 kamar guys ini dapurnya guys nanti ruang tamunya sama disini juga gitu jadi namanya mobil home guys ya nah itu ada kamar disitu lagi ada kamar gitu ini kompor dapur ada kulkas ini ada sinknya untuk masak disitu nah itu guys kalau anda lihat itu rumahnya ada bannya di bawah itu nah itu di bawah itu udah itu udah siap meluncur kemana mau pergi gitu ya dan ini dapat kepala truknya ini yang untuk apa untuk apa menarik tuh nah itu satu lagi itu cuman didorong pakai apa kayak traktor gitu di depan mereka pakai remote gitu nah tuh guys kalau anda lihat tuh mereka mendorong mobil home ini dengan itu di depan tuh ada kayak apa traktor gede tuh dan canggihnya tuh traktornya tuh dikendalikan sama ada remote nya guys nah itu kayak mainan game aja guys mantep ya jadi ini mesin ini bisa menarik mobil home ini untuk siap pergi guys ini mereka bersihkan lumpur-lumpur yang masuk di apa band nya ya jadi ini ya ini tempat mereka jual-jual untuk mobil home nya guys udah banyak ini tinggal dipilih-dipilih gitu ya ya harganya bervariasi macem-macem gitu guys selamat menikmati selamat menikmati ya seperti ini guys mobil home ya itu ada yang dijual juga itu itu down payment nya uang mukanya 1.500 USD atau sekitar berapa tuh 17 juta ya atau 18 juta gitu itu ada juga yang sebagian sudah lama selamat menikmati sebab 1.5 di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!